Gerakan perlawanan Hezbollah-Libanon pada Kamis 5 September 2024 menyatakan melakukan serangan yang menargetkan posisi pasukan pendudukan Israel atau IDF lewat serangkaian operasi gabungan. Dalam sebuah pernyataan dilansir MNA, Hezbollah mengumumkan para petempur mereka meluncurkan serangan menggunakan pesawat Mirawak dan roket Katiusha. Dalam pernyataan lainnya, Hezbollah juga menyatakan para petempur mereka melancarkan serangan udara ke wilayah Beit Hillel, teritorial utara pendudukan Israel. Hezbollah menyerang dengan segerombolan pesawat tanpa awak terhadap pangkalan komando Batalion Al-Sal di barak Beit Hillel dan berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Seperti diberitakan, wilayah pendudukan Israel di bagian utara kini menjadi sangat rentan terhadap serangan-serangan Hezbollah, baik berupa serangan roket, rudal maupun pesawat tanpa awak atau drone. Iran mengatakan serangan Hezbollah menunjukkan Israel kehilangan daya tangkalnya. Israel telah kehilangan kekuatannya untuk mencegah serangan dan keseimbangan strategis di kawasan telah bergeser merugikannya, kata Iran setelah serangan oleh Hezbollah Libanon. Hezbollah meluncurkan ratusan roket dan pesawat tak berawak ke Israel. Sementara militer Israel mengatakan telah menyerang Libanon dengan sekitar 100 jet untuk menggagalkan serangan yang lebih besar dalam salah satu bentrokan terbesar dalam lebih dari 10 bulan perang perbatasan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani mengatakan Israel sekarang harus mempertahankan diri di wilayah pendudukannya dan bahwa keseimbangan strategis telah mengalami perubahan mendasar yang merugikan Israel. Menurutnya meskipun mendapat dukungan menyeluruh dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel tidak dapat memperkirakan waktu dan tempat respons terbatas serta terkendali oleh perlawanan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.